Pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah Indonesia, selama 10 tahun, orang Indonesia yang berat dan melelahkan themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Today it is the third largest democracy on earth. BIP berupa dividend, royalty, PPH badan, PPH karyawan, pajak untuk daerah, biak luar, pajak cashflow, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan, tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. Dua perusahaan, tiga perusahaan, empat perusahaan, lima perusahaan, enam perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Bapak-Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, adin dan undangan yang berbahagia. Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi saya dengan Pak Richard untuk sepakat membangun smelter di Gerse ini. Itu pun masih alat sekali negosiasinya, alat sekali. Karena saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan itu harus mengkalkulasi. Perusahaan harus berhitung apa keuntungan membangun smelter sebesar ini. Dan setelah itu langsung 2018 dimulai persiapan lahannya. Persiapan lahannya selesai, saya ke sini untuk groundbreaking memulai untuk konstruksi pabrik smelternya. Dan setelah 30 bulan, Alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan. Saya tadi muter lahan yang dipakai lebih dari 100 hektare, 104 hektare. Sangat besar sekali. Investasi tadi 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini, iseng-iseng saya berhitung, berapa sih, revenue-nya berapa, dan paling penting buat kita, buat Presiden adalah penerimaan negara, baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun rupiah. Dari PT. Bripot Indonesia. Baik berupa dividen, royalti, PPH badan, PPH karyawan, pajak untuk daerah, pihak luar, pajak cashflow, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan. Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. Dua perusahaan, tiga perusahaan, empat perusahaan, lima perusahaan, enam perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibanding apabila kita hanya mengekspor raw material atau mengekspor bahan mentah saja. Pembangunan semester PT. Bripot Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor sekali lagi, mentahan atau raw material. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Dan ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang sering kita sampaikan mengenai hilirisasi yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia yang tidak bertumpu kepada konsumsi domestik. Karena GDP growth kita bertumpu pada konsumsi domestik. Tetapi kita ingin beralih GDP growth kita bertumpu pada produksi produktivitas dari perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta. Dari investasi 56 triliun tersebut diolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua menuju ke Gresik. Hasilnya 900 ribu ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas, dan 210 ton perak. Jumlah yang tidak kecil. Dan ini kalau melihat industri-nya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smeter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT. Pripot Indonesia ini. Sudah ada yang mulai untuk produksi kuperfoil, saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smeter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semi-konduktor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan produksi smeter PT. Pripot Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.